Kasus penganiayaan, santri hingga menyebabkan meninggal dunia di Temanggung, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan sementara, pebicu kejadian penganiayaan itu karena adanya selisih paham. Kasus meninggalnya seorang santri di sebuah pondok pesantren di kecamatan Pring Surat Temanggung berinisial MNF, terus diselidiki Polres Temanggung. Delapan orang yang diduga melakukan pengeroyokan telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, motif penganiayaan itu yakni selisih paham antara korban dan salah satu pelaku. Sebab, ada salah satu pelaku yang mengaku barang miliknya hilang. Namun hal tersebut perlu didalami polisi. Ada delapan orang yang masih bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penganiayaan terhadap korban. Seorang santri ditemanggung. Temanggung, Jawa Tengah meninggal diduga dianiaya oleh temannya. Dari hasil otopsi, korban meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul. Saat ini polisi masih mendalami kasus penganiayaan tersebut dan tidak menahan delapan orang yang diduga melakukan pengeroyokan karena mereka masih di bawah umur.